Halo semuanya ya baik lagi di Lems Exotic kita lagi isi air ini hasil akhir kolom ikan kita Wow sangat norak sekali ada sisa cat warna hijau ya kita cat lagi pengisian air ini sih belum tiga hari ya baru sehari di dua harian cuma gue udah enggak tahan nih Oh ya ini apa ya ada bintang-bintang gitu di air ini gua zoom keluar bintang-bintang gitu Hai nggak kelihatan ya kita ke sini nih Hai matahari dia kelihatannya tuh titik di bintang-bintang keluar dari air Hai tuh apa ya apa itu zat kimia atau apa apa pantulan cahaya atau Hai bintangnya keluar habis itu dia Hai pecah Hai yang tahu komen ya bintang-bintang apa itu hai hai oke kita mau agak bersih-bersihin dulu ini air-airnya sama banyak kotoran gara-gara kemarin dikasih jangkrik terbangat airnya guys Ayo kita mau bersih-bersihin dulu tuh yang apalagi yang di Hai yang di akuarium kecil ya kotor banget airnya ya Hai si galaknya masih galak hai hai oke nanti kita mau update kalau airnya udah penuh Hai Oh iya kita mau lihat kecoha kita nih udah gua bisa dua pasang bukan dua pasang maksudnya dua tempat ya Hai gua temen-temen yang belum tahu bu tentang kecoha Madagaskar ya jadi ini kecoha guys enggak gigit Oh iya enggak gigit guys Oh ini namanya kecoha Madagaskar luas jangan sampai dia kabur karena kalau dia kabur susah nangkepnya Hai jadi kecoha Madagaskar itu enggak gigit sego tangkep kok satu buat praktek Hai nih Hai dia tuh nggak gigit guys cuma dia itu kakinya itu tajem 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 Nah itu bisa yang suka nyakitin tajem kita tajem tajemnya itu jadi bener-bener enggak gigit emang ini buat pet ya buat hewan peliharaan Hai tuh Hai ngegigit cumpah sih geli aja di awal-awal karena kecoha ya Hai begitu Hai simple banget terus karena dia badannya gede kemungkinan besar ya kalau menurut gue sih gua nggak belum belum ngecek lagi sih kemungkinan besar ya dia itu proteinnya tinggi Hai terlihat yang disini ini gua lagi tes-tes breeding gitu ceritanya lumayan buat auranti buat hewan-hewan kita nanti kalau ada bisa di breeding Oh ini masih bayi-bayi nih masih kecil Hai kerennya dia tuh nih nih kayak gini ini betina nih ini betinanya nih guys dia kalau di diskobunyi kau diangkat eh ini jantan udah mulai mau keluar tanduknya jadi kode jantan itu ada tanduknya yang udah keluar tanduknya nih dikit keluar tanduk dikit ya kabur Hai mana yang udah keluar tanduk woy Hai lain ini nih ini disini lah ini guys dia nggak sediem ya bisa dilihat ya di kepalanya ada tanduk nah itu jantan guys Oke kita lanjut lagi kita mau bersihin akuarium dulu eh khususnya akuarium bocil-bocil ini karena airnya udah kotor banget banyak Hai biasanya kita ini apa namanya tuh bisa dilihat ya banyak jangkrik mati Hai nah kita mau serok-serokin aja tuh jangkrik matinya kaki-kaki jangkrik dan sebagainya hai oke oke guys ini udah siang ini kita udah isi airnya Hai terus udah kita masukin tanaman-tanaman eh daun ketampang garam-garam ikan sama tetesan obat dikit kita mau lihat dia bakalan remes lagi enggak karena ini udah agak ngerembes sedikit ya mungkin ini penyesuaian Hai nggak papa kita tunggu ntar sore atau ntar malem dia bakalan surut lagi enggak kayak kemarin ya Hai sejauh ini fine-fine aja kita mau isi air segini aja Hai dari tinggi kolom keren kolomnya menurun ya karena ikan Hai cana juga loncat kan jadi airnya enggak usah penuh-penuh so kita update-nya sampai sini aja dulu nanti kita lihat sore atau malem lagi ya hai oke guys ini Hai kolom kita ini udah malem tadi kita tambahin disini airnya karena mulai ngerembes lagi Hai tadi turun sempet turun airnya kita udah tandain pakai marker di situ Hai pakai apa namanya spidol permanen Hai nah ini airnya di atas mak di atas eh pas banget di markernya Hai itu markernya kelihatan Hai tadi airnya tuh di atas di tanda hitam hitam itu sekarang udah turun lagi Hai sebelah sini juga udah kita tandain Hai pas banget di markernya Hai nah ini lagi pada ngerembes lagi Hai katanya sih kalau ngerembes gini normal ya di awal-awal Hai enggak papa Hai normal ntar juga lama-lama enggak cuma ini lebih better lah dari kemarin yang tiba-tiba surut sampai bawah hai oke lah kita mau ngecek ikan-ikan kalau malam-malam ngapain ya hai 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 Nih jam 12 malem ya guys Hai tuh si pasangan kita yang 40 cm Hai Nih baby kita yang udah gede Hai udah mulai gede guys Hai loh Hai ghibisep Hai yang enggak lama yang lama banget gedenya Hai bener-bener auranti kalau ditaruh di di akwarium yang gede dia tuh badannya juga tambah gampang banget gedenya Hai kek cek juga yang kecil-kecil disini ini yang di kandang M Hai kamu lampuin dulu Hai nyanyi kandang M Hai badannya enggak segede yang tadi ini yang penting masih sehat tadi ini air gua ganti karena kita kasih makannya rutin terus ya kalau bisa dua hari eh dua kali sehari Hai eh pagi siang cacing Hai sekarang kita mau lihat yang di kandang XL Hai lampunya enggak ada guys Hai yang dikandang XL Hai agak burung enggak kelihatan hai hai Oh ya kesini dong ketempat lampu Hai nah itu dia Hai warnanya makin oke Hai dan emang tergantung dari akwariumnya ya Hai 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 gede badannya Hai 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 badannya enggak enggak cepat gede karena kandangnya kecil Hai lanjut Hai 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 yang dikandang gede hai 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 badannya juga gede kalau yang dikandang gede pasti cepat gede nya dan kemungkinan besar main fishnya udah pada dimakanin Hai tinggal dari enam tuh tinggal gua ngelihat disini cuma satu Hai kayaknya dimakanin sama dia tuh ghibi cep juga hai 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 kelaparan terus dia hai 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 nah di atas ini ada si galak hai 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 ini 25-30 centi Hai eh gigit hai 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 nanti kalau si apa aku rimek akuarium kolom yang udah jadi yang gede-gede ketemu pindahin ke situ yang kecil-kecil kita masukin ke aku rimnya yang gede-gede sekarang Hai kayak gitu aja guys jadi update untuk kolom aurantinya nanti kita update-update lagi gimana situasinya apakah akan tetap bocor atau bisa digunakan airnya itu udah kita mau diamin selama tiga harian habis itu kita masukin aurantinya Hai palingan pakai air ator ya biar Hai apanya tuh hilang soalnya pakai air PDA M Hai nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Thank you semuanya dadah Dan